Pemisah Polres Kebumen berhasil mengamankan dua pelaku curanmor dari amukan warga. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Beberapa waktu lalu viral beredal video pelaku pencurian sepeda motor diabadkan warga di Desa Banjarjo, Kejabatan Ayah, Kebumen, Jawa Tengah. Dalam video terlihat warga hendak melampiaskan kekelasan kepada pelaku pencurian. Beruntung aksi tersebut bisa dihalangi polisi, sehingga para pelaku selamat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kapolres Kebumen, AKBP Reki mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah dijadikan tersebagai tersangka dalam dugaan kasus pencurian dengan pemberatan. Keduanya diduga telah melakukan pencurian sepeda motor milik warga Bandarjo, Kejabatan Ayah, Kebumen, pada hari Minggu tanggal 29 September. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 36 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat Pak SKUH dibawa oleh masyarakat ke kantor Kepala Desa Banjarrajo ya? Banjarrajo. Banjarrajo dibawa ke kantor Kepala Desa, kemudian memang sempat kemarin agak rame juga, Pak Kepala Desa menghubungi Kapolsek, masa di sana datang yang niatnya untuk dihakimi. Kemudian berhasil kita amankan, berhasil kita evakuasi, kemudian masa juga bergerak ke rumahnya tersangka satu lagi, RWH. Di situ juga berkumpul masa cukup banyak untuk mau mengamankan secara masa, tapi kita dari jajaran pemerintah setempat, desa, kepolisian maupun dibantu dari Koramil bisa kita evakuasi ke kores.